selamat menikmati selamat menikmati kita diminta untuk mencari luas permukaan bangun setengah tabung baik kita amati untuk bangun setengah tabung ini luas permukaannya ibu mulai dari sisi alas dan sisi atas disini setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran menjadi satu lingkaran berarti ini satu lingkaran luasnya adalah PR kuadrat ditambah dengan disini ada setengah dari selimut tabung anak-anak setengah selimut tabung itu rumusnya adalah 2 PRT 2 PRT berarti setengah dari 2 PRT ditambah lagi selanjutnya ini yang berbentuk persegi panjang ini ini panjangnya adalah T sedangkan lebannya disini panjangnya adalah T lebannya adalah 2R atau diameter 1D atau 2R ibu tuliskan berarti 2RT ini kalau kita sederhanakan atau kita faktorkan kita sederhanakan dulu anak-anak dibagi 2 1 dibagi 2 1 tinggal PR kuadrat ditambah PRT RT ditambah 2RT disini yang sama adalah R nya anak-anak atau ibu selesaikan saja yang disini ibu faktorkan yang ada disini menjadi PR disini tinggal R ditambah dengan T ditambah dengan 2RT ini luas permukaan setengah tabung baik ibu lanjutkan untuk tabel yang kedua yaitu untuk bangun kerucut dan setengah kerucut disini bangun kerucutnya sudah diketahui luas permukaannya yaitu PRR plus S sedangkan kita diminta untuk mencari luas permukaan bangun setengah kerucut kita amati anak-anak bangun setengah kerucut ini yang pertama adalah bangun setengah lingkaran alasnya berarti luasnya adalah setengah PR ditambah dengan disini ada setengah selimut anak-anak setengah luas selimut kerucut berarti setengah luas selimut kerucut adalah PRS berarti setengah PRS ditambah selanjutnya disini ada segi tiga ada bangun segi tiga alasnya adalah alasnya adalah 2R berarti karena segi tiga setengah alas kali tinggi setengah alasnya adalah 2R dikali tingginya adalah tinggi dari kerucut ini selanjutnya kita sederhanakan anak-anak dibagi 2 1 dibagi 2 1 selanjutnya disini setengah PRnya sama kita keluarkan dari tanda kurung berarti setengah PR dalam kurung R ditambah dengan S ini ditambah dengan RT ini adalah luas permukaan dari setengah kerucut perlu anak-anak ketahui disini untuk S disini S ini besarnya adalah S besarnya adalah akar kuadrat dari T kuadrat ditambah dengan R kuadrat ini besar dari S atau nilai dari S baik ibu lanjutkan untuk tabel yang ketiga anak-anak disini ada bangun bola luas permukaan sudah diketahui kita diminta mencari luas permukaan bangun setengah bola kita amati gambarnya untuk luas permukaan yang bawah disini ini adalah luas permukaan dari setengah bola ini setengah bola maksudnya kulit bola anak-anak berarti disini setengah dikali luas permukaan bola adalah 4 PR kuadrat ditambah dengan disini adalah bangun lingkaran bangun datar lingkaran berarti ini luasnya adalah PR kuadrat ini kita sederhanakan dulu dibagi 2 1 dibagi 2 2 2 PR kuadrat ditambah 1 PR kuadrat berarti luasnya adalah 3 PR kuadrat soal nomor 4 anak-anak dari jawaban soal nomor 3 bandingkan dengan rumus bangun-bangun pada sebelah kiri baik disini sudah ibu tuliskan anak-anak agar ibu mudah untuk membahasnya bangun tabung luas permukanya adalah 2 PR dikali R ditambah T sedangkan luas tengah tabung adalah PR dikali R ditambah T ditambah 2 RT selanjutnya untuk bangun kerucut luas permukaannya adalah PR dikali R ditambah S sedangkan untuk setengah kerucut luas permukaannya adalah setengah PR dikali R ditambah S selanjutnya ditambah RT ibu 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 lanjutkan untuk bangun bola luas permukaannya adalah 4 PR kuadrat sedangkan untuk luas setengah bola adalah 3 PR kuadrat ibu lanjutkan untuk pertanyaan A apakah luas permukaan bangun sebelah kanan selalu sama dengan setengah kali luas permukaan bangun sebelah kiri baik kalau kita amati apa yang sudah ibu jelaskan ini disini luas bangun setengah tabung ini luas permukaannya tidak setengah kali dari luas bangun tabung ini kalau kita sederhanakan bukan setengahnya anak-anak karena disini ada tambah 2 RT jadi tidak bisa kita sederhanakan menjadi 2 dibanding 1 demikian pula untuk bangun kerucut ini juga bukan setengah kalinya anak-anak bangun pula juga bukan setengah kalinya kalau bangun pula itu 4 dibanding 3 kalau kita sederhanakan ini kita bagi P kita bagi R kuadrat kita bagi R kuadrat tinggal 4 dibanding 3 jadi apabila ditanya apakah luas permukaan bangun sebelah kanan selalu sama dengan setengah kali luas permukaan bangun sebelah kiri jawabannya tidak ibu lanjutkan untuk soal B anak-anak kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh dari jawaban 4A kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika suatu bangun ruang kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar maka luas permukaannya ini bukan setengah kali lipat dari luas permukaan semula ibu tuliskan anak-anak jika suatu bangun ruang dibagi menjadi dua bagian yang sama maka luas permukaannya tidak sama dengan setengah kali lipat setengah kali lipatnya maksudnya setengah kali lipatnya ini setengah kali lipat bangun ruang yang awal ibu lanjutkan ke soal nomor 5 tentukan rumus volume bangun bangun pada tabel di atas baik ibu mulai membahas dari bangun tabung ini untuk volumenya untuk volume bangun tabung diketahui yaitu PR kuadrat T atau luas alas tinggi luas alas berbentuk lingkaran PR kuadrat dikali dengan tinggi kita diminta mencari volume dari setengah tabung anak-anak berarti disini alasnya ini juga luas alas tinggi alasnya berbentuk setengah lingkaran dikalikan dengan tinggi berarti setengah dikali luas lingkaran adalah PR kuadrat dikali tinggi jadi volume bangun setengah tabung adalah setengah PR kuadrat T ibu lanjutkan untuk bangun kerucut anak-anak disini sudah diketahui volume bangun kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T atau sepertiga dari volume bangun tabung kita diminta mencari volume dari bangun setengah kerucut anak-anak karena setengah kerucut berarti setengah dari setengah dari sepertiga PR kuadrat T ini kalau kita sederhanakan ini sama dengan seperenam PR kuadrat T ibu lanjutkan untuk volume bola anak-anak volume bola adalah 4 per 3 PR pangkat 3 kalau kita amati pada gambarnya ini volume dari setengah bola ini adalah setengah dari volume bola berarti volume setengah bola adalah setengah dikali 4 per 3 PR pangkat 3 kita sederhanakan dibagi 21 dibagi 22 ini sama dengan 2 per 3 PR pangkat 3 ini untuk volume setengah bola aku lanjutkan soal nomor 6 anak-anak kemudian bandingkan jawabannya dengan rumus bangun-bangun pada sebelah kiri disini sudah ibu tuliskan kita tinggal membandingkan untuk bangun tabung volumenya adalah PR kuadrat T setengah tabung setengah PR kuadrat T kalau disini ini kita bandingkan anak-anak kalau kita bagi P sama-sama dibagi P dibagi R kuadrat dibagi R kuadrat dibagi T dibagi T ini perbandingannya adalah 1 dibanding setengah 1 dibanding setengah 1 dibanding setengah diputuskan disini selanjutnya untuk bangun kerucut volume bangun kerucut adalah 1 per 3 PR kuadrat T sedangkan untuk setengah kerucut volumenya adalah 1 per 6 PR kuadrat T kalau ini kita bagi dengan PR kuadrat T disini ini hasilnya 1 disini dibagi PR kuadrat T juga 1 tinggal 1 per 3 dibanding 1 6 dibagi 3 1 disini dibagi 3 2 ini 1 dibanding 1 per 2 setengah 1 dibanding setengah untuk bangun bola ini ini juga kita bisa sederhanakan dibagi PR kuadrat PR pangkat 3 1 dibagi PR pangkat 3 juga 1 dibagi 3 1 dibagi 3 juga 1 dibagi 2 1 disini dibagi 2 2 ini perbandingannya adalah 2 dibanding 1 2 dibanding 1 atau 1 dibanding setengah selanjutnya ini untuk soal B kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh dari jawaban 6A kalau kita lihat dari jawaban 6A tadi pertanyaannya belum ibu bacakan apakah volume bangun sebelah kanan selalu sama dengan setengah setengah kali volume bangun sebelah kiri apakah yang sebelah kanan adalah setengah dari yang sebelah kiri jawabannya adalah iya ibu tuliskan dulu jawabannya adalah iya ibu lanjutkan untuk soal B ini kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh dari jawaban 6A kesimpulannya bisa kita simpulkan anak-anak bahwa apabila bangun tabung ini kita bagi 2 bagian menjadi 2 bagian yang sama besar maka volume setengahnya ini adalah setengah dari volume semula ibu tuliskan kesimpulannya jika suatu bangun doang ibu tuliskan suatu bangun doang dibagi menjadi 2 bagian yang sama 2 bagian yang sama maka volumenya adalah setengah kali lipatnya atau setengah kali lipat volume semula ibu membahas sampai soal nomor 6 terlebih dahulu anak-anak terima kasih anak-anak sudah menonton semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar terima 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 kasih.